Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kali ini saya akan menerangkan tentang perancangan asetektur 4 Yaitu mendesain bangunan umum Pengantarnya adalah Mempelajari perancangan asetektur 4 Harus selalu ingat proses perancangan yang sudah disampaikan Pada perancangan asetektur 1 Proses tersebut merupakan dasar teori dari tahapan perancangan asetektur Karena proses tersebut selalu dipakai sampai nanti di dalam dunia kerja Apakah masih ingat bagian alur pikir? Apabila sudah lupa silahkan lihat link berikut Atau lihat atau klik linknya di deskripsi Tahapan yang selalu dijalankan dalam proses perancangan asetektur yaitu Mempelajari KAK atau kerangka acuan kerja atau TOR Term of Preference Dalam tahapan ini biasanya pemilik pemberi tugas atau owner Memberikan panduan-panduan atau keinginan yang disampaikan di dalam KAK atau TOR Contohnya adalah peruntukan dari bangunan yang akan didesain Misalnya ingin membuat ruko, rumah tinggal, atau pasar, atau perkantoran Disitu nanti tertera semua di dalam kerangka acuan kerja atau KAK Kemudian nomor dua Melakukan identifikasi dan observasi terhadap site atau lahan yang akan dikerjakan Contohnya melakukan survei lapangan Dengan melakukan survei lapangan Maka akan diketahui ukuran-ukuran dan batasan-batasan lahan yang ada di dalam site atau lahan tersebut Memfoto mendokumentasikan keadaan sekitar site atau lahan tersebut Semua data kondisi assisting itu nantinya sangat diperlukan dalam proses perancangan Jadi terdapat di ilustrasi di sebelah ini adalah ilustrasi di mana kita melakukan survei lapangan Kalau misalnya jalan ya kita survei tentang jalan Kalau bangunan ya kita melakukan survei tentang bangunan Diukur semuanya baik dalam tingginya, lebarnya, luasnya Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan di dalam survei terhadap bangunan yang akan kita desain Kemudian nomor tiga Melakukan analisa site atau analisa lahan atau pengumpulan data fisik Contohnya melakukan survei lapangan Dengan melakukan survei lapangan Maka akan diketahui ukuran-ukuran dan batasan-batasan lahan yang ada di dalam site lahan tersebut Memfoto, mendokumentasikan keadaan sekitar site lahan tersebut Semua data kondisi assisting itu nantinya sangat diperlukan dalam proses perancangan Tidak lupa dalam proses ini kita juga harus mencari aturan-peraturan setempat Misalnya GSB, KDB, dan KLB-nya di dalam site yang akan kita desain Ini bisa kita dapat dengan mencari datanya ke tempat pemerintahan Setempat, melakukan identifikasi dan observasi terhadap manusia penggunanya Pengumpulan data non-fisik Misalnya contohnya adalah kegiatan sehari-hari dari penghuni Atau pengguna-bangunan tersebut Jumlah penghuni atau pengguna dari bangunan tersebut Siapa saja penghuni atau bangunan-bangunan tersebut Misalnya orang itu ingin membangun sebuah rumah Ingin mempunyai kebun, kegiatannya apa, berkebun Misalnya sebuah perkantoran, kegiatannya apa, bekerja dengan timnya Atau dengan teman-temannya Kemudian desain bangunan umum pada perancangan asetor tur 4 Bangunan umum adalah bangunan yang digunakan untuk keperluan komersial maupun non-komersial Jenis-jenis bangunan umum nomor 1 pertokoan Nomor 2 perkantoran Nomor 3 layanan kesehatan Nomor 4 layanan transmutasi Nomor 5 layanan pendidikan Nomor 6 pasar Dan lain-lain Perancangan asetor 4 kali ini lebih berkonsentrasi pada perancangan bangunan-bangunan umum Seperti yang sudah disampaikan pada tayangan slide sebelumnya Diharapkan dengan materi yang sudah disampaikan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan Untuk penyampaian K, KAK, kerangka acuan kerja dan atau TOR Term of reference akan disampaikan kemudian Terima kasih Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan Selamat berkarya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih